Intro Timnas Indonesia melakoni laga semifinal kedua kontra Singapura Piala AFF 2020 di National Stadium dengan penuh drama Sebelum lanjut, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ulasan populer dari kami Indonesia memenangkan tiket ke final, menyingkirkan Singapura secara dramatis Pertandingan tersebut diwarnai drama 3 kartu merah pemain Singapura sepanjang 120 menit pertandingan Kartu merah pertama oleh Safuan Baharudin digancar kartu merah dari wasit di injury time bawak pertama Dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap Rizky Rido yang membuatnya menerima kartu kuning kedua Kartu merah kedua Singapura mengalami nasib sial karena kembali mendapat kartu merah di menit 67 Kali ini giliran Irfan Vande yang diusir dengan kartu merah langsung oleh wasit Karena melanggar Irfan Jaya di dekat kotak penalti Singapura kembali mendapat kartu merah di menit 119 Kali ini Hasan Suni menjatuhkan Irfan Jaya di luar kotak penalti Hasan membuat Singapura menerima 3 kartu kuning sekaligus bertanding dengan 8 pemain saja Nama pengadil pertandingan datang pada menit 88 Singapura kembali mendapat hadiah penalti setelah wasit menunjuk titik putih di kotak penalti Indonesia Beruntung keeper Indonesia Nadeo Argawinata berhasil memblokir tendangan penalti Singapura Kegagalan penalti Singapura Faris Ramli Singapura gagal unggul di penghujung babak kedua Kegagalan penalti Faris Ramli Asnawi Mangkualam menunjukkan ketengilannya Tendangan penalti Faris Ramli ke pojok kanan mampu di tepi skipper Indonesia Nadeo Argawinata Asnawi Mangkualam kemudian berlari menuju Faris yang sedang terpukul usai gagal mendendang penalti Aksi tengil Asnawi mendapat ribuan bacotan dari supporter Indonesia maupun Singapura Berlarinya Asnawi menuju Faris usai gagal mengeksekusi hadiah penalti Singapura Asnawi terlihat seperti mengejek Faris karena kegagalannya Aksi tengil Asnawi Mangkualam jadi perbincangan tengil netizen Indonesia di Twitter Bahkan ada yang menyamakan tingkah Asnawi dengan pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Soal urusan perang psikologi Sekian video ini terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton